Musik Yang terhormat Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kumpang Yang saya hormati Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kumpang Yang saya hormati para dosen dan teknisi yang berkesempatan hadir Yang saya hormati Toko Adat dan Toko Masyarakat Ragnamo Yang saya hormati Koordinator Kegiatan Kema Kerja Bakti Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kumpang Yang saya hormati para Ketua HMJ dan para Ketua UKM yang berkesempatan hadir Yang saya hormati para awak media yang berkesempatan hadir Singkatnya hadirin yang saya bangga muliakan KKPM merupakan program kerja rutin badan eksekutif Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kumpang Yang bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari kampus kepada masyarakat Tema kegiatan ini adalah Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kumpang sebagai mitra pemulihan ekonomi masyarakat Pada pandemi COVID-19 Serta dalam kegiatan ini berjumlah 200 orang Yang pertama tentu patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkatnya sehingga pada momentum kegiatan Kema Kerja Bakti Mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kumpang tahun 2022 Di Desa Ragnamo Kecamatan Amabi OEFETO Kabupaten Kumpang Nusa Tenggara Timur Dengan baik Saya memberikan ilustrasi bahwa Dampak sederhananya itu ada penurunan daya beli Di barang-barang itu Nah tentu Daripada kesempatan itu akan ada peluang-peluang Yang akan dibuat oleh masyarakat Dalam hal ini Masyarakat kecil Hari ini kami hadir Untuk sebagaimana mestinya Kita bersama dengan masyarakat di Desa Ragnamo Berdiskusi untuk bagaimana memecahkan terkait dengan persoalan ini Bahwa dalam kegiatan ini Kami dari Politeknik Pertanian Negeri Kumpang Akan mencoba untuk membangun suatu model Di Desa Ragnamo ini Dengan ketentuan supaya Ketika tahun depan Dan kita bercermin daripada tahun ini Dan berhasil Maka inilah yang kita duplikasikan Untuk bawa kegiatan KKBM Tahun berikut-berikutnya Kami pemerintah Kecamatan Amabevito Tentu menyampaikan selamat datang Untuk kesekian kalinya Kepada Bapak Direktur bersama sejarannya Di Kecamatan Amabevito Khususnya di Desa Ragnamo Kami Sangat berbangga Karena Punya Politeknik Pertanian Negeri Kumpang Yang Sebagai lembaga yang cukup peduli Dengan kami di Kecamatan dan Perusahaan Tanpa kehadiran Bapak Ibu juga Kami kehilangan Kesempatan dalam Melihat diri kami Melihat Bapak Ibu sebagai berkat bagi kami sendiri Saudara Saat ini kita sedang mengikuti Kegiatan Kemak Kerja Bakti Mahasiswa Atau KKBM Politani Negeri Kumpang Di Desa Ragnamo Kecamatan Amabevito Atau Pak Boten Kumpang Saya senang mendengar Mars itu Mars tadi Mars itu ada seruan untuk kita Bangun pertanian Baternagan Bahwa mari kau temjunjung tinggi Kau tumpung Mars Walaupun kami di kampung Mendengar Mars itu Kami terus menunggu Kita ini kan mitra Tadi Ada Ya mitra Maksud mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kumpang Sebagai mitra Kotong ini Pak Kawan Kotong ini Pak Teman Duduk Sama rendah Berdiri sama tinggi Tidur sama panjang Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang lebih luas Bahwa yang pertama kegiatan KKBM ini adalah kegiatan ekstrakulikuler Di bawah bidang kemahasiswaan Yang memang aktivitas ini untuk membina karakter mahasiswa Jadi ada banyak kegiatan di bidang kemahasiswaan Salah satunya KKBM yang dilakukan secara rutin setiap tahun Yang juga aktivitas ini untuk memberikan ruang kepada mahasiswa Mengaplikasikan Apa namanya Pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh selama kuliah Kegiatan ini dimulai dari proses identifikasi persoalan Identifikasi persoalan yang ada di wilayah ini Kemudian dilakukan pengetahuan bersama Dan akhirnya keluarlah program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama KKBM di sini Penentuan lokasi sendiri untuk di Ragnamo ini Memang didasarkan pada kebijakan Menyatukan program pengertian dosen dan mahasiswa pada satu lokasi Sehingga diharapkan dengan kolaborasi Dua unit, dua sub-bagian dari civitas akademika ini Maka kita bisa memberikan dampak yang lebih besar Selama ini kita melakukan kegiatan secara terpisah Aasiswa di tempat lain Kemudian dosen dalam rumpun program studi Itu juga di masing-masing tempat Pilihan masing-masing kodi Namun dengan melihat sebuah tujuan yang lebih besar Maka kami melanjutkan kebijakan Bapak Tom sebagai direktur sebelumnya Untuk menyatukan kegiatan dalam satu wilayah Sehingga tujuan kami Yang menciptakan model pertanian terpadu di lahan kering Itu bisa terjadi pada tahun ini Dan ketika model ini tersita Maka kita bisa kemudian menduplikasi model ini Di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur Memang basis kita adalah lahan kering Pada kesempatan ini juga Saya ingin sampaikan pesan kepada mahasiswa Ini adalah kesempatan kalian untuk belajar langsung di lapangan Baik dalam mengaplikasikan teknologi Maupun berinteraksi dengan masyarakat Interaksi ini penting untuk diperhatikan secara baik Karena ada ilmu yang kita punya Ada keterampilan yang kita punya Yang kita bawa dari kampus Tapi ada kerevan lokal Ada pengetahuan yang sudah dimiliki oleh masyarakat Yang digunakan secara turun temurun Nah ini ada kesempatan untuk belajar Bagaimana mengkombinasikan antara pengetahuan yang kita punya Dan kerevan lokal Acara ini Baik sebelumnya Saya akan membacakan Sambutan bupati yang sudah disediakan Dari bagian datapeng Jadi saya tidak menyampaikan hal yang lain Selain apa yang disampaikan oleh Bapati Kepada bagian datapeng Untuk saya bacakan Yang pertama Bapati menyambut baik Kehadiran Adik-adik mahasiswa Di tempat ini Karena di tempat ini Di Ragnamo Adalah Daerah penyambangan food estate Pusat food estate Di Gambar Kupang Di Gambar Kupang Yang kedua Sehingga semua NGO Malaupun Dari perguruan tinggi Selalu diarahkan ke Desa Ragnamo Yang ketiga Pak Bupati memesan Dalam semutannya Bahwa Kegiatan pertanian itu adalah Model Rho Dan Revolusi 5B Di Kaptaan Sumpah 5B itu apa? Satu Pertanian Pertanian Perikanan Peribat-peribat Persyata 5B Dan itulah Visi-misi Pak Bupati Dengan adanya Kehadiran Daripada Politekni Pertanyaan Visi Kupang Ini Memberikan motivasi Bagi masyarakat kami Sehingga ada Peningkatan Keterampilan Maupun Apa teknologi Yang didapatkan Dapat di Kemangkan Di desa ini Sekiranya Ini yang dapat Saya sampaikan Ada Beberapa hal yang tadi Itu ada Kesimpulan Dapada Samutan Bupati Baik ini saja yang dapat Saya sampaikan Atas Ijin kita semua Di sini Dan Ijin Tuhan Yang Maha Kuasa Saya membuka Kehidatan KKBM ini Dengan Resmi Pemberian Cinderamata Dari Politani Negeri Kupang Kepada Para pejabat Kabupaten Camatan Dan Desa Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton